Intro Semua yang ada di hatimu Semua yang ada di pikiranmu Apa yang kamu ucapkan Harus sesuai firman Tuhan Semua yang ada di hatimu Semua yang ada di pikiranmu Apa yang kamu ucapkan Harus sesuai firman Tuhan Harus sesuai firman Tuhan Harus sesuai firman Tuhan Aku bisa terbang tinggi, tinggi, tinggi sekali Aku ini superhero yang paling hebat I am Superman Aku datang dari angkasa ke bumi Untuk membahmi kejahatan Dan membantu setiap orang yang membutuhkan Aku ini hebat Super hero yang hebat Dan luar biasa Aku ini lebih hebat Aku ini Captain Marvel Aku penjaga luar angkasa Aku bisa tinggal di bumi dan di angkasa Aku juga Aku super power Aku bisa mengalahkan Thanos Yang bener Iya nih Jadi kamu lebih hebat Iya Aku lah lebih hebat Kenapa? Aku ini Superman Tapi aku ini Captain Marvel Aku lebih hebat Aku lebih hebat Aku Ini ada apa yang ribut-ribut berdua Aku lebih hebat Superman Tapi aku lebih hebat Aku ini Captain Marvel Kalian berdua Nah ada hebat-hebatnya Apa ini Superman Apa ini Captain Marvel? Hanya satu tokoh yang hebat Yaitu siapa? Tuhan Yesus Jadi kita gak hebat Gak ada hebat-hebatnya Sekarang Kakak tanya Apakah kalian bisa menyembuhkan orang sakit? Gak bisa Apakah kalian bisa menyembuhkan orang yang sudah buta? Gak bisa Nah sekarang apakah kalian bisa memanggilkan orang yang sudah meninggal? Gak bisa juga Nah kalau kalian sudah meninggal Apakah kalian bisa bangkit kembali? Gak bisa Hanya Tuhan Yesus yang bisa semua itu Paham gak? Jadi kita gak hebat dong ya Iya Iya dong Hanya Tuhan Yesus yang hebat Paham? Paham Nah sekarang coba ingat Waktunya apa? Makan? Bukan Oh main 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 Bukan juga Tuhan Yesus yang hebat Tuhan Yesus yang hebat Tuhan Yesus yang hebat Tuhan Yesus yang hebat Nah betul Waktunya ibadat Oh iya Sekarang udah waktunya ibadat Saat ibadat Kita harus fokus Dan tidak boleh apa? No gadgets No toys And no food Happy Sunday Selamat ibadat God bless you Yo adik-adik kita mau bersorok-sorai Kita mau bersuka cinta Hari ini kita mau membawa pujian kita Untuk Tuhan Sebab dia Allah yang melayak Lima pujian kita Amin Sama-sama katakan Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloria Gloria Besar Tuhan Di tinggi kegiatan Segalanya Gloria Gloria Besar Tuhan Di tinggi kegiatan Puji dan Gloria Yaudah-yaudah Kita sambil bertemuk tangan Sebab dia Allah yang layak Disembah Amin Sama-sama kita nyanyikan lagu ini Dari awal Kita santukan hati Kita santukan hati Sama-sama katakan Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloria 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 Besar Tuhan Ditinggikan di atas Kalanya Gloria 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 We give you glory We give you praise for all that you are We give you praise for all that you are We give you glory We give you glory We give you honor We give you praise Gloria 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 Besar Tuhan Ditinggikan di atas Gloria Gloria Besar Tuhan Ditinggikan kuji-Nya Gloria Haleluya Beri kemuliaan Buat Tuhan Yesus Adik-adik Taukah kalian Kalau kasihnya Tuhan itu Tidak pernah berubah Tak hulus Sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Beri kemuliaan Bisa mana seperti ini Pata Bisa Taur Bisa Baip U Bisa Barang E Barang Baip Be Terima Sampai Sampai It's about the truth that sends us free It's about L-O-V-E Love from the Father of Above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing love Hallelujah, saya menikmati dari awal ya Sekali lagi, mengenai seperti ini yuk Sama-sama lompat ya It's about you It's about me It's about the truth that sends us free It's about L-O-V-E Love from the Father of Above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing love It's about love It's about you It's about you It's about everlasting, never failing love It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love Aleluya 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 ARELEya Aleluya 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 How great is our God Aleluya Aleluya How great is our God Age to age He stands And art is in His hands Beginning and the end Beginning and the end Like a tree in one For the Spirit's heart The Lion and the Lamb The Lion and the Lamb How great is our God Sing with me how great is our God And all will see how great How great is our God Name above all names You are worthy of all praise And my heart will sing And my heart will sing How great is our God How great is our God Say Jesus Jesus name above all names You are worthy of all praise And my heart will sing And my heart will sing How great is our God How great is our God How great is our God Sing with me How great is our God And all will sing And all will sing How great is our God How great is our God How great is our God And all will sing And all will sing How great is our God How great is our God Bapak saat ini Kami anak-anakmu Bersatu hati Untuk berdoa Bagi Indonesia Ya Tuhan Berkatilah Indonesia Supaya Indonesia Tidak Ada Perselisihan Antara satu Dengan lainnya Ya Tuhan Kami juga Mau menghancurkan Roh pemecah belah Di dalam Nama Tuhan Yesus Dan Kami juga Mau Berdoa Bagi para pemimpin Ya Tuhan Bagi mereka Hikmat Dan Ketaatan Ya Tuhan Kepadamu Agar mereka Bisa melaksanakan Tugas mereka Dengan baik Dan juga Memimpin Indonesia Sesuai Kehendakmu Kami juga Mau berdoa Untuk Gereja-gereja Yang berada di Indonesia Ya Tuhan Berkatilah Gereja-gereja Yang Ada di Indonesia Agar Gereja-gereja Yaitu Bisa Mengajarkan Firman-Mu Lebih dan Lebih lagi Agar Semua orang Bisa Mengenal-Mu Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Urapi Pemimpin-pemimpin Gereja Juga Semua gereja Ya Tuhan Supaya mereka Dapat visi-visi Yang darimu Terima kasih Ya Tuhan Amin Masmul Sembilan puluh Satu Dalam Lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang kupercayai Sungguh Ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah prisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasjatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau ribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang kasik Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulat tidak akan mendekat kepada kemamu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan engkau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan menguliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom adik-adik Bagaimana kabar kalian semua? Kak Juli berdoa Semuanya sehat Amin Yes Adik-adik Kita sudah masuk di visi tahun The Year of Integrity Tahun Integritas Yeee Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah Kak Juli akan menyampaikan Bagian dari kata integritas Yaitu tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur Artinya Kita berani rugi Kita berani Nggak dapat apa-apa Kita berani Tidak untung Yang penting Kita mau menjadi orang yang berintegritas Nah Kak Juli akan Mengajak adik-adik melihat drama singkat Yuk kita lihat Batuk udah lama gak sembuh-sembuh Aku mau kapotik ya Aku mau beli obat dulu Kepen beli sesuatu nih Laper Cari makanan yang enak-enak nih Uang tapi lagi menipis nih Eh ada uang 50 ribu Wah Wah mantap Ada uang 50 ribu Pas pengen cari yang enak-enak nih Eh tapi ini bukan uang saya Kayaknya uang bapak-bapak itu nih Ambil gak ya? Hmm Gak bisa Kita harus punya integritas Integritas itu jujur Jangan mengingini milik orang lain Dan untuk kepentingan Supaya diri sendiri untung Ah Aku harus kembalikan uang ini ke bapak itu Halo pak Pak iya pak Ada yang manggil Ya pak Bapak kehilangan uang gak? Iya Iya Ini 50 ribu Pasti punya bapak Tadi saya lihat Uang itu Ada di jalanan Iya uang 50 ribu saya yang hilang Ini pak uangnya Oh kamu yang menemukannya ya Wah Terima kasih Puji Tuhan Kamu sudah menemukannya Saya jadi bisa beli obat Terima kasih ya Oke pak Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Dan sekarang Gajuli akan mengajak kita semua Untuk melihat firman Tuhan Di dalam firman Tuhan Ada seorang tokoh yang luar biasa Yang sangat berintegritas Yaitu Namanya Stefanus Yuk adik-adik Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh Cerita firman Tuhan ini Stefanus adalah orang yang terkenal baik Dan dia dipilih untuk melayani Melayani di gereja mula-mula Ia dipakai untuk melayani Karena tingkah laku Atau perkataannya Tidak bercacat celah Kebaikannya telah tersebar Dan dikenal oleh semua jemaat Dan Stefanus Orang yang penuh dengan karunia dan kuasa Ia tidak hanya melayani di dalam gereja Ia juga pergi melayani di luar gereja Untuk mengadakan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda Di antara orang banyak Ia banyak melakukan kebaikan Ia banyak menolong orang Menyembuhkan Dan memulihkan setiap hati orang Stefanus Juga adalah orang yang penuh dengan roh Dan juga dia orang yang berhikmat Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab Sehingga ketika orang ingin berdebat dengan dia Ia selalu bisa menjawabnya Bahkan alih-alih kitab Yang dari Kirene dan Alexandria Menantang dia untuk berdebat tentang kitab Tapi Stefanus dengan hikmat yang dari Tuhan Dan juga dengan pertolongan roh kudus Dia bisa menjawab dengan begitu berhikmat Dan dia diberikan kepandayan yang baik oleh Tuhan Dan Stefanus juga adalah orang yang berani Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi sekalipun Dia berani menegur segala kejahatan yang dilakukan orang-orang yang selalu menentang Tuhan Dan dia berani menegur orang-orang yang tidak taat kepada kitab suci Tetapi tampilah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut Jemaat orang Libertini Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Sebab roh kudus mendorong Stefanus untuk berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan Kami telah mendengar Dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah Dengan jalan demikian Mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stefanus Menyeretnya dan membawanya ke hadapan makam agama Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata Orang ini terus menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus kita Dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia mengatakan Bahwa Yesus orang Lazaret itu akan merubukkan tempat ini Dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita Dan Stefanus tidak pernah membenci mereka Dia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia Stefanus tidak membalas menyerang mereka Melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu Dari kehidupannya ini kita diajarkan supaya mengampuni Membalas kejahatan dengan kebaikan Meskipun begitu sulit untuk melakukannya Tetapi memohon kepada petolongan roh kurus untuk memapukan kita Agar bisa melepaskan pengampunan Kasih menutupi segala kesalahan Dan kita dapat memiliki kasih itu Nah adik-adik Stefanus orang yang sangat berintegritas Bahkan ketika dia mengalami penolakan Mengalami penganiayaan dan kematian Yang Stefanus lakukan adalah Dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia Stefanus belajar daripada Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga melakukan pengampunan Ketika dia waktu dia dihukum mati di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Stefanus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan Itulah mengapa Stefanus menjadi orang yang berintegritas Dia mau seperti Tuhan Yesus Nah sekarang adik-adik Kak juga akan mengajak adik-adik untuk belajar menjadi orang yang berintegritas Yang pertama adalah Kita mau belajar Integritas itu tidak bisa muncul tiba-tiba Tapi harus dengan cara belajar Belajar dan belajar Kita lihat apa yang baik kita ikuti Yang tidak baik jangan diikuti Sikap yang benar kita ikuti Sikap yang tidak benar kita jangan ikuti Kita lakukan terus yang baik dan yang benar Yang sesuai dengan firman Tuhan Nah yang kedua adalah Mau dinasehati Nah adik-adik kalau kalian ingin menjadi orang yang berintegritas Kalian mau dinasehati Oleh papa mama Oleh guru Bahkan oleh kakak sekolah minggu Oleh hamba Tuhan Nah adik-adik waktu kita mau dinasehati Kita banyak menerima hikmat Kita banyak menerima kebaikan dan kebenaran Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat Berbuat sesuai dengan ciri-ciri orang yang berintegritas Nah ketiga adalah Kita mau berubah Nah adik-adik kalau kita tahu kita banyak salah Kalau kita tahu kita ada kekurangan Kita tahu sudah melakukan yang gak benar Kita mau berubah Mau berubah Dan terus berubah Gagal coba lagi Gagal coba lagi Kita mau berubah dan kakak juri percaya Kita pasti berhasil Nah adik-adik ya Ada tiga hal untuk menjadi orang berintegritas Pertama kita mau belajar Kedua kita mau dinasehati Ketiga adalah kita mau berubah Mari sekarang kita menghafal ayat hapalan Masmur 90 ayat 12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Sekali lagi ya Masmur 90 ayat 12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Ada lagunya adik-adik Yuk kita belajar lagu ini Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami beroleh hati bijaksana Nah adik-adik Dari ayat firman Tuhan ini Kita mau belajar kepada Tuhan setiap hari Hingga kita bisa menjadi orang yang berintegritas Oke sekarang kita akan berdoa yuk Di patanganmu tetap matamu Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih setiamu Terima kasih Bapak Bahwa engkau memberikan kami Belajaran untuk menjadi orang yang berintegritas Karena engkau sempurna Tuhan Engkau baik ya Tuhan Engkau telah mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar Seperti Tuhan Yesus Kami juga mau belajar Tuhan Yaitu menjadi orang yang berintegritas Tuhan Pimpin dan urapi kami Sehingga kami Bisa menyenangkan hatimu setiap hari Tuhan ajar kami ya Tuhan Yesus Aku khusus berdoa setiap adik-adik di rumah Berkati Berkati seisi rumahnya Orang tuanya, saudaranya Berkati Lindungi ya Tuhan Tutup bungku selalu dengan kuasa darah Yesus Jauhkan dari segala marah bahaya dan virus-virus ya Tuhan Tuhan Yesus berkati adik-adik Ya adik-adik Agar dua tanganmu Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Terimalah berkat dari Allah Bapak Kasih Yesus Kristus yang sempurna Penyertaan roh kudus Dia setia untuk menyertai kita semua Maranata Tuhan Yesus datanglah segera Kami merindukanmu Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik Firman Tuhan minggu ini selalu memberkati kita ya Minggu ini kita belajar bagaimana menunjukkan keteladan kita dalam kasih Jadi walaupun kita masih kecil nih Kita tetap bisa menunjukkan keteladanan dalam kasih Nah sekarang kita akan mulai art and craft kita minggu ini ya Yuk ikutin terus Nah adik-adik ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk art and craft hari ini Yang pertama ada bufalo Di sini bufalonya itu berukuran 21,5 x 12 cm Nah yang kedua ada persilipan yang ini nih bua Bua ini memiliki ukuran 12 x 5,5 cm Nah yang ini kakak ada buat nih untuk dekorasi saat art and craftnya Nah kemudian dibutuhkan penggaris, gunting, sepidol dan juga double tape Adik-adik juga bisa pakai lem yang biasa kok Nah yuk kita mulai aja Yang pertama Ambil bufalo yang warna merah ini nih Nah kemudian adik-adik lipat dua Nah sekarang di bagian yang dua di tengah Ini kita akan menggambar garis Kita pakai penggaris kita Kemudian kita ukur nih Kita belah dua Karena ini 12 cm Jadi kita belah jadi 6 cm Oke Nah adik-adik bisa lihat ya Di sini kakak udah membentuk garis Oke setelah udah jadi nih garisnya kita lipat Set, set, set Nah jadikan kayak gini Nah kalau adik-adik buka Kayak gini di belah dua Ini kita akan kelihatan nih garisnya Kita akan gunting garisnya Oke Nah sekarang fungsi dari dua kertas ini adalah kita akan masukkan Nah Perlu diperhatikan ya adik-adik Double tape ini harus ditaruh di bawah sini Dan di sebelah sini Jadi bukan semua sisi ya Dilekatkan dengan double tape Nah udah jadi nih Eits Tapi belum selesai Lihat dulu nih Kita akan melakukan tahap selanjutnya Adik-adik pelan-pelan nih Buka ininya nih Set Nah dia bisa dua sisi ternyata Nah Kalau adik-adik bingung nih kakak contohkan ulang Satu Dua Nah Nah Disini adik-adik Kita akan menulis ayat Dari Satu Timotius empat Ayat dua belas Disini kakak menggunakan spidol Satu Timotius empat Ayat dua belas Nah kalau kita udah tulis ayat ayatnya Sekarang kita mau hias lagi Nah Udah jadi nih Nah udah jadi nih Oke deh Nah sekarang kita tutup Psst Iya Nah Karena depannya kosong Kakak akan nambahin kayak pintu gitu loh tadi Jadi Jadi deh Nih Jadi pertama kita buka dulu Kemudian kita buka lagi Ada ayatnya Biar jadi pengingat untuk kita ya adik-adik Nah sekian untuk Art & Club minggu ini Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik Dari sumber Kati Sampai